Intro Di sebuah toko kue di Chicago ada seorang wanita bernama Stacey DeNovo yang merupakan seorang chef handal lulusan dari Le Cordon Bleu. Dan semenjak lulus dari Universitas Bergengsi itu, Stacey pelan-pelan merintis bisnis usaha kue bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Kevin. Dimana Kevin ini bertugas sebagai asisten chef terbaik yang pernah Stacey miliki. Pagi itu Olivia, anak sematawayang Kevin, ngasih tahu kalau toko mereka berhasil masuk ke kompetisi memasak kue yang diadakan oleh kerajaan Belgravia. Dengan cepat Stacey menolak mengikuti kompetisi itu. Sejak putus dari Paul, Stacey berubah menjadi orang yang penuh pertimbangan. Kevin lalu meyakinkan Stacey dengan mengutip kata-kata dari John Lennon bahwa hidup itu terjadi ketika dirinya sibuk merancanakan yang lain. Dan bagaimanapun juga masa lalu yang hilang tidak akan pernah terulang. Dan inilah waktu yang tepat untuk Stacey mulai lembaran yang baru. Namun sayangnya Stacey tetap bersikeras menolaknya. Ketika sedang berjalan mencari udara segar, Stacey tidak sengaja bertemu dengan Paul yang rupanya sudah memiliki tambatan hati. Seakan tiga tahun yang pernah mereka lewati bersama tidak memiliki arti apa-apa. Mendapati kenyataan itu tentu saja membuat hati Stacey seketika remuk redam. Ternyata omongan Kevin benar. Ia harus segera move on dari mantannya yang gak tahu diri itu. Dan detik itu juga Stacey memutuskan untuk mengikuti kompetisi memasak tersebut. Keesokan harinya Stacey pun berangkat ke Belgravia bersama dengan Kevin dan juga Olivia. Sesampainya di Belgravia mereka pun mencuci mata ke pusat kota. Perhatian mereka kemudian tertuju pada penjual kaos kaki Santa Claus. Ketika mereka sibuk memilih kaos kaki, si penjualnya tiba-tiba bilang kalau pangeran Belgravia akan menikahi seorang putri bangsawan yang bernama Margaret. Mereka kemungkinan bisa melihat tuan putri itu saat berada di studio Wembley. Yaitu tempat di mana acara kompetisi memasak itu diadakan. Di tengah obrolan itu perhatian Olivia kemudian teralihkan ke sekumpulan anak yang sedang menari balet. Penjual itu mengatakan ke Olivia bisa bergabung dengan mereka pada saat musim panas nanti. Di studio Wembley saat Stacey dan Kevin sedang ngecek lengkapan dapur mereka, tiba-tiba datanglah teman sekampu Stacey yang paling resek, seantero Jakarta Raya. Namanya adalah Brianna. Saking reseknya tuh Brianna, dia dengan tega menumpahkan minuman ke Stacey. Hingga membuat celemek Stacey kotor. Stacey lalu buru-buru pergi membersihkannya. Saking buru-burunya Stacey, Stacey sampai menabrak seorang wanita yang wajahnya mirip dengan dirinya. Seperti pinang di belah dua. Rupanya wanita yang ditabrak Stacey itu adalah Margaret. Ia merupakan seorang wanita yang digadang-gadangkan akan menjadi pendamping hidup pangeran Belgravia. Setelah mengetahui kalau Stacey adalah seorang pembuat kue, Margaret lantas mengundang Stacey untuk datang ke istananya seorang diri. Margaret ingin membahas dan meminta saran Stacey mengenai kue pernikahannya nanti. Dan tanpa pikir panjang, Stacey pun menerima undangan itu dengan senang hati. Sesampainya di istana, Stacey diperkenalkan dengan Donna yang merupakan pelayan setia Margaret. Donna menduga kalau mereka masih sodara jauh. Mengingat ada kakek buyut Margaret yang kabur dari istana. Dan kemudian menikah dengan seorang rakyat celata. Stacey setuju dengan Donna karena menurutnya itulah alasan yang paling masuk akal. Kenapa wajah mereka bisa mirip seperti anak kembar. Dan tanpa basa-basi, Margaret pun berterus terang bahwa sebenarnya dia mengundang Stacey ke istana. Bukan karena ingin membahas kue pernikahan. Tetapi karena Margaret ingin bertukar identitas dengan Stacey selama dua hari. Margaret ingin setidaknya sekali saja dalam hidupnya menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Margaret lantas mengiming-imingkan Stacey bahwa dia bisa memberikan apapun yang Stacey inginkan di dunia ini. Begitu tahu kalau Margaret bisa memasukkan Olivia ke program balet musim panas nanti. Stacey pun menerima tawaran tersebut. Lagi pula calon suami Margaret itu akan pergi ke Spanyol. Dan Stacey bisa menghabiskan sepanjang hari dengan bersantai-santai ria. Dan demi menyempurnakan pertukaran identitas itu, mereka pun... Setelah penyamaran dirasa sudah perfecto, Margaret lalu berpamitan pada Stacey karena harus beranjak pergi ke vila. Tempat di mana Stacey menginap. Dan detik itu juga mereka resmi bertukar identitas. Sesampainya di vila, Margaret seketika gugup saat melihat Kevin sedang menunggunya. Begitu Margaret masuk, Kevin langsung merasa ada sesuatu yang gak beres dengan temannya itu. Gak ada angin, gak ada hujan, Stacey tiba-tiba saja memotong rambutnya. Selama 12 tahun mengenal Stacey, baru kali inilah Kevin melihat Stacey bersikap spontan tanpa merencanakannya terlebih dulu. Gak mau ditanyain yang macem-macem lagi, Margaret buru-buru kabur ke kamarnya. Di sisi lain, Stacey gak nyangka kalau calon suami Margaret yang bernama Edward itu repot-repot mendatangi kamarnya hanya untuk berpamitan sebelum pergi ke Spanyol. Tessie terkesan dengan Edward yang rupanya memiliki kesamaan sepertinya yang selalu merencanakan apapun sebelum bertindak. Karena tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah harapan yang semu. Keesokan paginya sewaktu sedang sarapan dengan kedua orang tua Edward, Stacey seketika dikagetkan dengan kenyataan kalau Edward batal pergi ke Spanyol. Edward beralasan kalau dirinya ingin mendampingi calon istrinya itu dalam menyiapkan segala keperluan pesta pernikahan mereka. Ketika mengetahui dirinya nanti malam harus menghadiri acara amal bersama Edward, Stacey pun langsung istighfar. Edward kemudian memberikan mahkota yang dia pesan secara eksklusif hanya untuk tonangannya seseorang. Stacey yang gak tahu harus ngomong apa cuma bisa nyengar-nyengir doang. Seumur-umur baru kali ini Stacey melihat mahkota sungguhan. Karena biasanya Stacey yang hidup pas-pasan itu hanya mampu melihat mahkota mainan. Ketika akan kembali ke kamar, Stacey berpapasan dengan ayah Edward yang ternyata menaruh curiga padanya. Diam-diam ayah Edward meminta pelayannya yang bernama Frank untuk mengawasi calon mantunya itu. Di sisi lain terlihat ada Margaret yang sedang kewalahan dalam menyiapkan sarapan. Dan gak berselang lama, datanglah Olivia yang terheran-heran melihat betapa kacaunya hasil masakan Stacey. Olivia benar-benar gak habis pikir kenapa Stacey bisa berubah drastis hanya dalam semalam. Olivia yang gak ingin suuzon itu pun segera ngajakin Stacey KW itu untuk sarapan di luar. Namun saat Stacey KW sedang bersiap, HP-nya mendadak berdiring kencang. Dan ketika Olivia akan mengangkatnya, ternyata panggilan itu Dan atas kejadian itu Margaret mau gak mau membocorkan rahasianya pada Olivia. Stacey mengetahui kenyataan itu di saat Margaret akhirnya mengangkat panggilannya. Stacey meminta Margaret untuk kembali ke istana karena Edward telah membatalkan urusan bisnisnya ke Spanyol. Sayangnya Margaret tidak bisa melakukannya dikarenakan istana sedang dalam penjagaan yang sangat ketat. Margaret langsung mematikan panggilan itu begitu melihat kedatangan Kevin. Olivia pun mengatakan pada Kevin jika sekarang Margaret sudah berubah menjadi orang yang gak peduli lagi dengan rencana. Margaret memuktikannya dengan mengajak Kevin dan Olivia jalan-jalan dengan sesuka hati. Pada saat sedang melukis, Olivia melihat Santa Claus. Ia kemudian ngajakin Margaret dan Kevin untuk menemui sang Santa Claus itu. Olivia berdoa semoga di hari Natal nanti ia bisa mendapatkan sepatu balet baru sekaligus ibu yang baru juga. Mereka pun kemudian berfoto bersama Santa Claus. Malamnya Stacy menghadiri acara amal bersama Edward. Mereka kemudian menghampiri orang tua Edward. Tanpa basa-basi, Stacy nanyain tentang seluk-beluk amal yang akan disumbangkan ke panti asuan itu. Hal itu membuat orang tua Edward merasa gak nyaman. Gak ingin suasana menjadi canggung, Edward meminta Stacy bermain piano dan berdansa bersama dirinya. Mereka pun keliling-keliling dengan kereta kencana. Dan di sepanjang perjalanan Edward menanyakan tentang acara amal semalam. Bagi Stacy mengadakan acara amal adalah tindakan yang baik. Tetapi akan lebih baik lagi kalau Edward mau turun tangan memberikan langsung hasil penggalangan dana itu ke panti asuan. Siangnya Edward dan Stacy bersama-sama pergi ke panti asuan. Stacy kemudian mendongeng di depan anak-anak panti. Dan untuk mengakhiri dongengnya, Stacy mengatakan kalau semua orang bisa menjadi prinses. Asalkan di dalam lubuk hatinya memiliki kepedulian satu sama lain. Ketika melihat sekililing panti, hati Stacy seketika hancur saat tak melihat ada kado dan pohon natal. Dengan cepat Stacy ngajakin Edward untuk membelikan kado dan pohon natal. Tentu saja Edward setuju. Mereka pun langsung belanja dan memborong semua mainan yang ada di toko. Sepulang dari berbelanja, Stacy dan Edward bersama-sama membungkus semua kado-nya. Dan gak berselang lama, mereka kembali ke panti asuan dan membagi-bagikan kado-nya. Edward kemudian berjanji akan ke panti asuan setiap kali natal bersama dengan Stacy. Di sisi lain, terlihat Olivia sedang sedih saat mengetahui Margaret harus kembali ke istana. Sebenarnya, Margaret ingin tinggal lebih lama lagi. Tetapi, itu semua gak mungkin terjadi. Karena bagaimanapun, Margaret harus menunaikan tugasnya sebagai tuan putri. Meskipun bertentangan dengan kata hatinya. Setelah keluar dari kamar Olivia, Margaret mencurahkan isi hatinya pada Kevin. Betapa bahagianya dirinya bisa menghabiskan waktu bersama Kevin dan juga Olivia. Baginya, itu adalah kenangan yang indah yang gak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Kevin lalu ngajakin Margaret untuk nonton film kesukaan Stacy. Hingga tanpa sadar, membuat Margaret gak berhenti menangis terharu. Kevin memberikan Margaret kalung yang di dalamnya ada foto kebersamaan mereka. Gak mau menahannya lagi, Kevin pun langsung menyatakan perasaannya kepada Margaret. Awalnya, Margaret ikut terbawa perasaannya. Namun, saat sadar yang dilakukannya telah keliru, Margaret segera menghentikan semuanya. Dan atas kejadian itu, Margaret meminta Kevin untuk melupakannya. Dan pura-pura, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara yang terjadi pada Stacy, ia gak menyangka kalau Edward memberikannya sebuah kalung turun-temurun dari mendiang neneknya. Meski awalnya Edward ragu tentang perjodohannya, tetapi kini Edward yakin 100% kalau Stacy memang ditakdirkan untuk dirinya. Di tengah malam, Margaret akhirnya kembali ke istana. Mereka saling bertukar cerita dan berdebat tentang siapa yang lebih baik di antara Kevin dan juga Edward. Seketika itu, mereka sadar kalau ternyata mereka sedang jatuh hati dengan pria pilihan mereka sendiri. Dan mereka pun kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Tanpa mereka berdua sadari, dari kejauhan, Frank diam-diam memperhatikan mereka. dan betapa terkejutnya Frank saat melihat Margaret ternyata ada dua. Paginya Frank segera melaporkan kejadian itu ke raja, tetapi hanya ada ratu di sana. Melihat ada yang gak beres, ratu mendesak Frank untuk memberitahukan apa yang gak ratu ketahui. Betapa kagetnya sang ratu saat mengetahui segalanya, namun ia tahu siapa yang kini dicintai anak sematawayangnya itu. Ketika sarapan, sang ratu beralasan kalau dirinya sedang gak enak badan. Ia meminta Edward dan Margaret untuk menggantikannya. Saat menyerahkan hadiah di kompetisi memasak yang sedang berlangsung, Margaret seketika gelagapan. Dengan berbagai macam alasan, ia menolak mendatangi acara tersebut. Namun setelah Margaret berpikir ulang, ia menyadari kalau namanya perasaan itu gak bisa dipaksain. Dan sudah seharusnya Margaret memperjuangkan pilihan hatinya sendiri. Karena cuma dia yang tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Margaret pun akhirnya menceritakan semuanya pada Edward. Setelah mengetahui kebenarannya, Edward dan Margaret bergegas pergi ke kompetisi memasak itu. Sementara yang terjadi pada Stacy, setelah melewati berbagai rintangan saat masak, akhirnya dirinya dan Kevin berhasil keluar sebagai pemenangnya. Begitu akan penyerahan hadiah, muncullah Margaret dan juga Edward. Hal itu sontak membuat Stacy gak mau maju ke depan. Namun Kevin terus mendesaknya dan saat tiba giliran mereka, Kevin gak berhenti terheran-heran saat melihat ada dua Stacy di depan matanya. Gak ingin satu dunia tahu, Margaret lantas mengajak mereka ke belakang panggung. Di belakang panggung, Margaret menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ia melakukan semua itu karena ingin menjalani kehidupan seperti orang biasa yang jauh dari sorotan. Ketika merasakan menjadi orang yang biasa saja, Margaret tersadar bahwa itulah garis hidupnya. Margaret pun mengakui kalau hatinya telah berlabuh pada Kevin. Begitupun yang Edward terasakan meski baru bertemu selama dua hari tetapi dirinya sudah sangat jatuh hati pada Stacy. Walaupun perasaan mereka saling bersambut tetap saja, Stacy merasa rakyat jelata sepertinya ini gak pantas mendampingi pangeran seperti Edward. Edward pun meyakinkan Stacy kalau dari banyaknya wanita yang ada di dunia, Stacy lah yang dipilih Tuhan sebagai tulang rusuknya. Anjay. Detik itu juga Edward pun melamar Stacy yang disaksikan banyak orang. Melihat betapa tulusnya Edward, Stacy pun langsung menerima lamaran tersebut. Semua yang menyaksikan pun ikut bahagia. Satu tahun kemudian, Stacy menikah dengan Edward dan mulai saat itu Stacy resmi menjadi putri Belgravia. Ketika tiba waktunya melemparkan baket bunga, baket itu pun jatuh kepada. selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!